Intro 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 Terlalu yang mendapat iklan Maka Abawahnya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Aga manusia Apa makna Abawah? Abawah adalah Abawah, Habib, Uyah Pada dasarnya Abawah adalah Ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Aga manusia Walaupun makna umum dari hadis ini adalah kedua orang tuanya Tapi makna generiknya adalah Ayahnya Maka tak menyeramkan Bapak Ibu saya Di dalam Islam diizinkan laki-laki mu'min menikahi wanita Alkitab Walaupun makna umum dari hadis ini adalah kutur kita maka Eloi Tepuk Wanita-wanita yang baik-baik dari dalam Alkitab Halal bagi kalian wahai laki-laki Mungkin banyak orang yang bertanya Kenapa diizinkan? Bukankah nanti anak akan menjadi Alkitab Bukankah ibunya Alkitab Tapi Islam berkata Tidak Jika ayahnya mu'min, ibunya Alkitab Insya Allah Anaknya mu'min, karibu di Anaknya Alkitab Islam tak pernah salah Islam tak pernah keliru Diizinkannya laki-laki mu'min menikahi wanita Alkitab Itu pun kalau Alkitab pasti ada Karena yang memilih anak adalah Bapak Ibu saya mu'minil Sehingga Insya Allah Anaknya akan menjadi anak-anak mu'min Cuma mungkin masalah menjadi lebih komplikatif Ketika misalnya seorang laki-laki mu'min Menikahi seorang wanita Menikahi seorang wanita Yang pernah didiakanku Lalu kemudian yang mendidik anaknya Ada apa yang didiakanku ibunya Wajarlah kemudian anaknya mendidik anak-anak Yang kafir Yang salah bukan ayat buatan Yang salah bukanlah hukum Allah Yang salah adalah Kenapa bukan ayatnya yang mendidik anaknya Dia ambil haknya Hak untuk menikahi wanita Alkitab Tapi dia tidak ambil kewajibannya Yaitu ayat yang mendidik anak Bapak Ibu saya lihat Dan di akhirat nanti Yang akan Allah tanya tentang anak-anaknya Adalah Bapaknya Yang akan dimitai pertanggung jawabannya Akhirnya tentang anak-anak kita adalah Bapaknya Bukan Ibu Bu Di dunia seorang ayat bisa saja mendidik ibu yang ada di belakang sana Bu Ngapain ayatnya yang mendidik ibu Sampai anak kita hamil di luar Bu Apa saja yang jauh mendidik masyarakat kita Pak kita coba Bu Ibu tidak mendidik anak sampai anak kita Ambil polisi jahat-jahat Tidak tahu keren di dalam Tadi Bapak Bapak saya Saya disayang Semua pertanyaan-pertanyaan semata gitu Allah akan mengajinkan kepada ayahnya di akhirat kelas Bukan pada ibu Ibu memang letih di dunia mudik anak Tapi ayah yang letih dan akhirat Menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah tentang berikan anak Kenapa? Penanggung jawabnya anak ayah Walaupun eksektornya anak ibu Penanggung jawabnya anak ayah Walaupun pelaksanaan anak anak ibu Sehingga yang Allah akan dikanya adalah penanggung jawabnya itu ayahnya Bapak Ibu sudah tahu ya Makanya ketika Allah bertanya di akhirat Kebanyakan anak ayahnya Kebanyakan anak ayah Kenapa kamu berterangai begini dan begitu? Kenapa kamu berkelakuan begini dan begitu? Dan kenapa kalian berbuat begini dan begitu? Jadi Para ahli mereka akan berkata Kami berterangai begini dan begitu? Karena kami ingatkan ibu Allah Karena kami mengikuti terangai bapak-bapak kami Mereka tidak menikuti ibunya Karena terhadap pertama adalah bapak-bapak Sampai-sampai Allah bertanya Kau walaukan Kau walaukan Abab kum layak di luna Syaih awta layakmu Apakah kamu akan tetap ikuti Trilaku bapak-bapakmu Walaupun Kemudian tidak berilmu dan tidak Menakai Apakah kamu akan tetap ikuti Bapak-bapakmu Kenapa bapak-bapak 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 Sejengkala anak gadis kita keluar rumah Tak meruntuk orang Sejengkala ayahnya lebih dekat ke pintu neraka Hayatnya yang disebutkan hadis Sekali lagi kata Raja Allah Sejengkala anak gadis kita keluar rumah Tak meruntuk orang Sejengah pula ayahnya dekat dengan pintu merahkan Terima kasih